Intro Kita beralih ke informasi lain Pemirsa saat ini Pemirsa Bandar Masih terus lakukan penekanan sebagai upaya mengurangi kehilangan air bersih yang sudah mencapai 20% Piti air minum Bandar Masih-Banjarmasin berupaya menekan kehilangan air bersih yang mencapai 20% melalui peremajaan perpipaan Direktur utama Piti air minum Bandar Masih Muhammad Ahdiat usai rapat bersama Komisi 2 DPRD Banjarmasin belum lama tadi menyebutkan upaya untuk permajaan perpipaan ini dilakukan dengan berbagai strategi pembiayaan skemanya berbeda-beda bisa dari pembiayaan internal kerjasama dengan perbankan juga dari dana APBN Jadi kita didorong untuk bisa mencari alternatif alternatif pembiayaan baik dari APBN, saya dari Bisawa, yang mencari juga dari perbankan tapi tentunya kalau perbankan kan masih penggunaan untuk kita seperti apa kita ada kegiatannya dan kita ada wacana untuk melalui perbankan perpipasasinya di samping juga kita ada rencana untuk melaksana investasinya dengan skema B2B 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 Ahdiat menambahkan untuk saat ini pihaknya juga mengharapkan penyertaan modal dari pemerintah kota Sipempat dalam bentuk kepemilikan saham Berhasil Bajar TV